Sebagian besar daerah sudah mulai melaksanakan pembelajaran tetap muka atau PTM di wilayahnya Berbagai persiapan jelang PTM tersebut pun telah dilakukan termasuk vaksinasi Berbagai persyaratan pun harus dimiliki setiap sekolah agar dapat melaksanakan PTM tersebut Seperti di kota Bandung memperlakukan tahapan berupa yang telah dinyatakan lolos verifikasi tahap 1 Dan telah menjalankan masa uji coba dengan kapasitas 25% PTM dilaksanakan dengan kapasitas yang masih terbatas atau dilakukan secara hybrid PTM dan pembelajaran jarak jauh Tidak perlu khawatir terkait PTM terbatas ini Selain pengecekan kesiapan, sarana-prasarana, pendidik, dan tenaga pendidikan Yang bertugas pun sudah harus vaksinasi Selain itu, Bapak Ibu diberi kewenangan untuk memilih apakah Anda diberikan izin untuk PTMT atau tidak Tentu, porsi pelayanan pendidikannya sama Baik luring maupun daring Siswa yang diizinkan mengikuti PTM diatur secara terbatas 20 hingga 50% dari kapasitas kelas Siswa secara bergeliran mengikuti PTM tergantung kebijakan sekolah masing-masing Bagi orang tua yang mengizinkan peserta didik melakukan PTM harus memperhatikan beberapa hal Yakni memberikan edukasi prokes kepada anak Membawa bekal ke sekolah Memakai masker dobel Atau memakai jenis masker KN95 atau KF94 Dan membawa masker cadangan Membawa hand sanitizer Serta tidak menunggu selama anak belajar di sekolah Sementara itu masih ada orang tua dari peserta didik yang belum mengizinkan anaknya mengikuti PTM Membuat Bandung berpesan agar hak peserta didik tersebut harus dipenuhi 100% hingga kualitas pembelajaran harus sama